Salam Supa Nakama semua, terima kasih untuk 3000 subscribernya Untuk nakama yang sudah mengikuti cuap-cuap Tonyohoho dari jaman blog dan facebook Terima kasih banyak dan selamat datang kembali Untuk yang baru tau melalui channel youtube ini, salam kenal dan selamat bergabung Tanpa banyak basa-basi langsung saja kita bahas chapter kali ini Yang notabannya terdiri dari 3 hal besar ya Yang pertama tentu saja adalah Momo versus Aramaki Kedua tentu saja adalah Road Poneglyph dan lokasi Pluton Dan tiga adalah Shanks, lagi-lagi Shanks dengan Suprem Hakinya Langsung saja kita bahas detail seperti sebelumnya One Piece mendapatkan jatah sampul majalah Shonen Jam lagi minggu ini ya Berturut-turut Bukan sesuatu yang baru Jika minggu lalu sampulnya adalah sampul duet dengan detektif Conan Kali ini sampulnya adalah tentang film Red Aku tidak akan banyak membahas tentang film ini ya Kenapa? Karena aku ingin nonton filmnya September nanti saat filmnya ini tayang di Bioskop Indonesia Walaupun di Jepang sendiri baru tayang 6 Agustus nanti Spoiler sudah bertebaran karena World Primernya tayang di tanggal 22 Juli silam Khusus untuk 1500 orang di Nippon Budokan Tokyo untuk memperingati ulang tahun serialisasi One Piece yang ke-25 Sampul chapter juga adalah color spread lagi Sama ya juga tentang poster film Red Dan ada satu halaman ekstra yang khusus menampilkan adegan Uta ketika dia menulis lagu terhebatnya Masterpiece Atau disini dia menyebutnya sebagai Magnum Opus Istilah untuk puncak karya seni dari seorang pelaku seni Lagunya berjudul New Genesis Sekedar informasi lagu New Genesis Uta ini akan dinyanyikan oleh Ado Seorang penyanyi muda umur 19 tahun dengan rank vokal yang luar biasa Dan dia setahuku belum pernah menampakkan muka aslinya di publik ya Kalian bisa langsung search aja Youtube Ado Lagu New Genesis sudah bisa didengar disana Kalau mampir ya sekalian dengerin lagu hitnya ya Yang judulnya Usewa Yang tak kalah keren Uta menggambarkan persona Ado di gambar ini Karakter Uta sendiri akan memiliki dua voice actress ya Kauri Nazuka untuk mengisi suara percakapan normalnya Sementara saat menyanyi Ado akan mengambil alih Uta juga muncul di chapter ini ya sebagai siluet Ketika Shang menjebarkan tentang era baru Nah Uta menjadi tokoh movie lainnya yang canon Walaupun secara cerita movie nya tidak canon Seperti Golden Lion Shiki Tiga panel awal menampakkan suasana festival Wano Ada Nami, Otama dan Zeus Serta ada kepala jerapah nongol di belakang ya Aku kira awalnya itu adalah Hamlet Tetapi kemudian sadar kalau Hamlet itu gak ada kepala jerapahnya Sepertinya itu adalah salah satu Ming Anak buah mas ketir Sicilian Yang juga muncul di chapter 979 Kepertarungan Aramaki Menjadikan dirinya sangat besar Bahkan melebihi ukuran naga Naga Momo ya Sebenarnya menjadikan diri lebih besar Tidak efektif menghadapi ahli haki Karena Vergo pernah menyatakan hal tersebut ke smoker di chapter 690 Ketika pengguna logia memperbesar tubuh Mereka justru memperluas area yang bisa diserang musuh atau hit zone Tentu saja akar-akar penyerap nutrisi Harusnya masih perpanjangan dari tubuh asli Aramaki Kalau itu ditebas dengan haki Secara logika itu tentunya akan memberikan damage juga kepada dirinya Beda jika suatu elemen sudah dilontarkan dari tubuh pengguna logia Misal lava yang dilontarkan jurus Ryusei Kazan Atau meteor volcano nya Akainu Elemen tersebut sudah terpisah dari tubuh aslinya Mungkin itu alasan kenapa Aramaki tidak menggunakan akar penyerap nutrisi ke ahli haki Ryuo Seperti Inu, Neko, Yamato, dan Denziro Tetapi sekedar menjerat mereka dengan akar biasa Untuk menghindari counter haki dari orang-orang ini Dia hanya menggunakan akar penyerap kepada Ryuzo Dari sini saja sudah jelas ya Green Bull itu punya kemampuan atau kecerdasan bertempur Apalagi ketika dia mengantisipasi serangan api dari makimakinomi nya Ryuzo Tentunya dia tahu api adalah salah satu kelemahan utama hutan Makanya dia menciptakan hutan yang tahan api Kemungkinan jurus ini dibuat dengan cara menumbuhkan pepohonan yang memiliki resistansi panas yang tinggi Yaitu pohon sanobar atau cypress Tahun 2012 silam ketika kebakaran dahsyat terjadi di 20.000 hektare hutan di Spanyol Dunia dikejutkan dengan adanya sedikit area di tengah-tengah hutan yang selamat dari amukan api Sedikit area itu ditumbuhi oleh pohon sanobar Pohon ini memiliki resistansi api yang sangat tinggi ya Walaupun pada titik tertentu juga tetap akan terbakar Makanya ketika akhirnya bolo brit bisa digunakan Bahkan hutan yang cukup tinggi resistansinya pun akhirnya terbakar habis Menariknya selama akar aramaki masih tertancap di tanah Atau artinya selama dia masih menapak di tanah Dia masih bisa menumbuhkan dirinya lagi di tanah sekitarnya Praktis kekuatan ini akan sangat sulit untuk di kalahkan Hampir sama licinnya dengan kekuatan pika Yang jika saja tidak terjebak di tengah udara ya Akan sangat sukar di kalahkan oleh Zoro Ya sesuai ekspektasi untuk seorang admiral One Piece Lore Setelah berhasil mengalahkan Dopla Minggu Lau yang sekarang memantapkan tujuannya untuk mengetahui arti sesungguhnya dari D Dan apa takdir yang harus dipenuhinya Tak mau ketinggalan dengan Robin ya jika menyangkut poneglip Ngomong-ngomong Robin adalah satu-satunya orang yang diberitahunya tentang nama aslinya Selain Korra ya tentu saja Barangkali Lau merasa Robin dan dirinya memiliki keterikatan emosi Mengingat mereka sama-sama memiliki masa lalu yang sangat kelam Robin adalah survivor tunggal Ohara Sementara Lau adalah survivor tunggal dari kota Plutif Sukiaki mengatakan dia tidak pernah memberitahu Kaido dan Orochi terkait jalan rahasia ini Tetapi Jack yang merupakan manusia ikan bisa dengan mudah menemukan goa lokasi road poneglip Ini sebenarnya menarik karena menurut fever card umur Jack sekarang adalah 28 tahun Jadi dia masih berumur 8 tahun ya ketika Oden dieksekusi 20 tahun silam Kemungkinan saat itu juga dia belum memakan buah iblis mamutnya Makanya dia masih bisa berenang dengan bebas di bawah perairan Wano dan menemukan lokasi road poneglip Air tawar maupun air laut sama-sama melemahkan pengguna buah iblis Sesuai dengan yang disampaikan Oda di SBS volume 41 Sukiaki diberitakan tewas itu 28 tahun silam ya Berarti sejak saat itu pula dia dikurung di ruangan poneglip sebelumnya Yang berisi boneka Kokeshi Nah ini juga menarik Berarti ketika Oden dan Rozer ya mampir sebentar ke Wano Mengantar Momo, Hiyori, dan Toki Oden mendapatkan salinan road poneglip itu tidak melalui jalur rahasia ini Melainkan menyelam langsung ke bawah bawah Menyalin poneglip kemudian kembali lagi berlayar dalam hitungan jam Oh iya magma chamber atau dapur magma Semacam tempat magma yang mengumpul ya sebelum siap meledak ke luar bumi Yang menjadi lokasi jatuhnya Big Mom dan Kaido Posisinya berada di bawah permukaan air laut Itu berarti mereka berada di bawah kota lama Wano dan ruang road poneglip berada Pertanyaannya tentunya adalah di mana lokasi Pluton sebenarnya Kita bahas tentang Pluton di geologi atau ilmu kebumian Mari kita pahami bersama secara garis besar itu istilah magma lava dan batuan beku Magma adalah batuan cair atau molten rock dengan temperatur sangat tinggi yang masih berada di dalam bumi Ketika dia keluar melalui mulut gunung berapi Namanya berubah menjadi lava Jika magma mendingin dan berubah menjadi batu Dia disebut sebagai ingedios rock atau batuan beku Batuan beku ini ada dua kategori Ketika magma mendingin setelah keluar dari lapisan bumi Maka dia disebut sebagai batuan vulkanik Ketika magma karena suatu hal mendingin sebelum keluar dari lapisan bumi Maka dia disebut batuan plutonik Dan ketika yang mendinginnya adalah sebesar dapur magma atau magma chamber tadi Maka dia disebut pluton Nama yang kebetulan sekali sama dengan nama senjata kuno kita Coba lihat gambar ini Pluton biasanya terletak berdekatan dengan dapur magma aktif Jadi apakah pluton si senjata kuno juga berada di lokasi yang sama Barangkali senjata kuno pluton benar-benar terkubur di dalam magma chamber beku pluton Menurutku inilah map wano secara sederhana dan dimana lokasi pluton sebenarnya berada Pluton berada di dalam pluton Nah kita bahas tentang batuan vulkanik Batuan yang terbentuk dari lava yang membeku segera setelah dia keluar dari lapisan bumi Apakah kalian mengetahui tentang formasi batuan basalt ya Salah satunya di pulau Canary Spanyol ini Benteng alami ini terbentuk ketika lava mendingin dengan cepat Biasanya terjadi karena lokasinya berada di tepi samudera Sehingga proses pembekuan terjadi lebih cepat dibandingkan kondisi normal Nah menurutku benteng wano terbentuk dengan proses yang sama Benteng wano juga adalah formasi batuan basalt Dimana seseorang di masa lampau dengan suatu cara Mengeluarkan dan mengendalikan magma dari bawah negeri wano Membentuk benteng melingkar yang kemudian membeku dengan cepat Dikarenakan terekspor suhu dingin samudera Siapa dia? Kemungkinan dia adalah pemilik magumagunomi Atau buah iblis magma 800 tahun silam Kita tentu ingat pemakan logia pada beberapa kali kesempatan Terlihat bisa mempengaruhi elemen existing di luar elemen Yang dihasilkannya sendiri Misalnya Caesar Clown bisa merger dengan Shinokuni di chapter 691 Di chapter 674 Dia juga bisa memanipulasi oksigen di sekitarnya Agar bisa membuat Jonah tanpa oksigen Yang bisa membuat musuh kesulitan bernafas Sementara krokodil bisa membuat pasir hisap Dan dengan sedikit trigger ya Dia bisa membuat badai pasir Jurus-jurus yang memanfaatkan lingkungan sekitar dengan maksimal Bahkan perubahan kondisi landscape pang hazard Sangat besar kemungkinan terjadi Dikarenakan awakening akainu dan aukiji Yang mempengaruhi dan mengubah lingkungan sekitarnya Maka sangat mungkin pemakan buah iblis Magumagunomi 800 tahun silam Bisa menggunakan kekuatannya Dan memanfaatkan magma yang sudah ada Di dalam dapur magma gunung Fuzi Untuk membentuk dinding batuan basalt Yang melindungi Wano Bisa saja dia juga yang menyimpan pluton Di dalam pluton ya Karena sejatinya pluton dalam geologi adalah Magma yang membeku Masih dalam konteks kekuatan magumagunomi Nah ini terus bagaimana cara membuka perbatasan Wano Dan mengeluarkan pluton Menurutku bisa dilakukan dengan peranan dari Zunesha ya Zunesha yang notabane gajah super besar Bisa menyerap seluruh air tawar yang mengelilingi Wano Dan mengeringkannya 800 tahun silam ketika magma di dalam dapur magma dikeluarkan Untuk membuat benteng alami Dapur magma menurutku ya Kehilangan tekanan dan temperaturnya Kemudian siring waktu tangan dan temperaturnya itu kembali naik Tetapi bersama pandangan itu air tawar mulai menggenangi bagian atas pulau Wano Dan itu menjadi pendingin alami yang menahan terjadinya letusan ulang Dan ketika pendingin itu tiba-tiba hilang secara instan Dalam hal ini diserap Zunesha Perubahan suhu mendadak akan membuat pluton beku di bawah permukaan tanah mencair Dan pluton si senjata kuno bisa muncul ke permukaan Epek perubahan suhu mendadak ekstrim ini juga yang menurutku akan memicu reaksi magma berantai Untuk meruntukkan tembok basal Tuwano Dua hasil dalam satu aksi Ini hanya penjelasan yang sederhana ya Aku bukan ahli geologi Jadi kalau ada nakama yang ahli geologi mohon koreksinya Ketika akhirnya Wano dikelilingi tembok alami dan hunian penduduk dibanjiri Otomatis penduduk Wano kehilangan tempat tinggal Dan tentu saja untuk mencapai level air yang cukup tinggi hingga mencapai level seperti sekarang Kemungkinan perlu waktu puluhan tahun ya Atau bahkan lebih dari 100 tahun Makanya aku merasa penduduk Wano itu sempat mengungsi Kemungkinan ke pulau-pulau terdekat yang sebelumnya tidak berpenghuni ya Bermukin beberapa waktu di sana Nah ketika akhirnya level air tercapai hingga meluber Mereka meminta bantuan seseorang Yaitu seorang ancient giant ya Raksasa kuno Yang sangat kita kenal Untuk memindahkan pulau-pulau yang sementara mereka tempati itu disatukan di kaki gunung Puji Si ancient giant itu adalah Ors Ors memiliki julukan kontinen puller atau penarik benua Barangkali julukan itu muncul karena dia menarik pulau-pulau di sekitar Wano dan mengumpulkannya jadi satu Yaitu Wano Kuni yang sekarang kita kenal Ini akan menjelaskan kenapa cuaca di berbagai bagian Wano itu berbeda-beda ya Misal Ringo yang bercuaca musim dingin Ibu kota bunga yang bercuaca musim semi Dan Hakumai yang musim gugur Sejatinya mereka memang berasal dari pulau-pulau yang berbeda Untuk menghormati Ors ya Penduduk Wano kemudian menjadikan Onigashima sebagai penghormatan bagi sosok yang telah membentuk negeri mereka tersebut School Dome adalah monumen untuk menghargai Ors Menurutku itu bukan tengkora asli Nah ini tentu saja skenario jika Ors dan penduduk Wano di masa lampau memiliki hubungan baik Dan Ors juga adalah pribadi yang baik Mari kita analisa kemungkinan skenario lainnya Hockbeck di chapter 456 memberi kesan bahwa Ors adalah seorang penjahat Dikatakan Hockbeck Ors 500 tahun silam membawa kerusakan di dunia Menaklukkan negara Dimana negara yang dia taklukkan akan diambilnya utuh Pulau dan semuanya Kemudian dia membentuk negeri para penjahat Dari situlah muncul legenda penarik benua Mengikuti skenario itu bisa saja ya Ors lebih dari 500 tahun silam mencapai Wano Menaklukkan pulau-pulau sekitarnya yang notabane tadi dihuni pengungsi Wano lama Kemudian dia mendeklarasikan dirinya sebagai penguasa mereka Ors kemudian mengumpulkan pulau-pulau tersebut di satu tempat Dan membangun sebuah school dome Monumen sebagai bentuk kedikdayaannya Nah persi mana menurut nakame yang lebih masuk akal akan terjadi Sejatinya Conqueror Haki atau Hausoku no Haki Merupakan Haki yang menjadi anugerah mereka yang memiliki kualitas untuk menjadi raja Maka Shanks untuk sekarang adalah raja yang berada di puncak ya Untuk urusan Haki Lontaran tekadnya yang luar biasanya ditembakkan dari jarak yang tidaklah dekat ya Mampu mendominasi tekad Ryokugyu Seorang admiral Seorang powerhouse Selain terintimidasi Tetapi ya menurutku mundurnya Ryokugyu ini sangat bisa diterima Akan sangat tidak masuk akal dan gegabah Sendirian menghadapi Yonko baru dan Yonko lama secara bersamaan Untuk bisa mundur dari situasi yang tidak memungkinkan Juga adalah bukti sebuah keberanian dan akal sehat Adegan kontroversial lainnya tentu saja adalah ketika Shanks terlihat seperti bercakap-cakap dengan Aramaki Apakah adegan itu hanyalah adegan monolog Shanks dan sebenarnya Aramaki tidak bercakap-cakap dengannya Dimana Aramaki hanya merasakan hau Shanks dan merasa terintimidasi Ataukah Shanks benar-benar bisa melontarkan isi pikirannya ke Ryokugyu yang sekali lagi berada sangat jauh dari dirinya Secara telepati Nah kalau iya seperti itu maka setiap hal yang berhubungan dengan suara atau voices Tentu saja ini tentang Kenbun Shoku no Haki Lupi di chapter 1015 bisa melakukan hal yang kurang lebih sama Kepada Kulau yang di kapal selam Di chapter yang sama Lupi juga secara telepati mengirimkan pesan ke Momo bahwa dia baik-baik saja Karakter lain yang bisa melakukan hal ini menyampaikan pesan jarak jauh tentunya adalah Momonosuke Tetapi selama ini dia hanya terlihat bisa komunikasi dua arah jarak jauh tadi dengan Junessa Karena pada chapter 1015 tadi tidak dikonfirmasi ya apakah Momo bisa membalas komunikasi dengan Lupi Ataukah dia hanya sekedar penerima pesan saja Satu lagi yang punya kemampuan jarak jauh dua arah ini tentunya adalah Poseidon Shirohoshi bisa berkomunikasi secara telepati dengan Seekings Momo dan Shirohoshi punya kemampuan spesial untuk berkomunikasi dua arah dengan hewan purba dengan tingkat intelijensi yang tinggi Sedangkan kemampuan untuk bertelepati dengan sembarang orang seenaknya baru ditunjukkan oleh Lupi dan Shanks di chapter ini Biasa saja ini Kenbun tingkat lanjutan ya yang dikuatkan oleh Hau Saku Karena jika Hau bisa diaplikasikan untuk menguatkan serangan berlapis busau Sangat besar kemungkinan Hau juga bisa menguatkan Kenbun seseorang Voices atau suara pertama kali diucapkan oleh Wyver ya Untuk merujuk kepada Aisha di chapter 251 Ya bukan suara secara harfiah Ini lebih seperti aura atau semacamnya yang menggambarkan eksistensi Seseorang individu yang bisa dirasakan pengguna Kenbun Shoku Haki atau mantra Enhal dengan kekuatan listriknya bisa dikatakan adalah radio hidup Dia adalah satu-satunya atau the one and only karakter yang bisa mendengarkan atau movingnya Percakapan jarak jauh dengan radius sebesar sebuah pulau Kemampuan yang menurutku tidak dikuasai bahkan oleh Lupi, Shanks, Rayleigh maupun Puzitora Nah membahas tuntas Voices of All Things atau suara dari segala hal Kekuatan yang pertama kali disebutkan Rayleigh sebagai kemampuan yang dimiliki oleh Rozer Untuk mendengarkan dalam tanda kutip suara dari poneglip Sehingga dia secara samar bisa tahu apa isi poneglip tersebut Menurutku Voices of All Things adalah kemampuan khusus spesial Yang dimiliki orang-orang yang berhubungan dengan Ancient Kingdom di masa lampau Kemampuan yang bisa bangkit untuk Khandi maupun untuk sebagian klan samurai di Wano Kenapa demikian? Menurutku dengan mendengar suara segala benda inilah Para samurai elit Wano di masa lampau bisa mengolah batu laut Hingga juga mereka bisa menempa poneglip Joro secara tak sadar telah membangkitkan kemampuan ini Kemampuan untuk mendengar suara benda-benda atau voice Tetapi Joro menyebutnya sebagai napas atau breathe Breathe of Things Di chapter 195 Joro bisa merasakan napas pebatuan Napas pohon hingga napas tanah Dan dengan bisa merasakan napas besi Joro akhirnya bisa menebas Mr. One Dengan cara inilah breathe of things Samurai di Wano bisa berkreasi dengan batu laut Hingga mereka bisa mengukir di batu terkuat poneglip Caranya adalah dengan mendengarkan nafas atau suara benda-benda tersebut Jadi ingat breathing tekniknya Kimetsu no Yaiba Menyaksikan Lupi dan tiga komandannya Dengan santainya menyaksikan seorang admiral bertarung Sungguh merupakan perasaan yang luar biasa ya Ini panel sederhana dengan adegan sederhana pula Tetapi menyampaikan pesan yang luar biasa Kepercayaan diri, ketenangan, dan tentu saja aura yang terpancarkan Lupi telah benar-benar menjadi seorang Yonkou Salam Supa